Dan aku percaya dengan aku jadi diplomat, ada sesuatu yang bisa aku ubah. Kalau kita punya cita-cita, ya kita bermanfaat. Kan Tuhan ngajarin kita harus bermanfaat buat orang lain. Mau banget, generasi-generasi aku nih menjadi tangan kanan negara yang sangat-sangat bisa membuat Indonesia tuh nggak begini-gini aja. Yang maju, yang berinovasi. Nggak cuma bekerja, tapi menciptakan sesuatu. Dan aku anak yang ambis. Aku bisa, aku anak ambis. Dan sangat kompetitif. Selamat datang di Siniar Teman Cerita. Selamat datang di Siniar Teman Cerita. Bersama aku Iqno. Dan aku Merlin. Hari ini Iqno, kita punya topik berasa yang timeless nih. Kayaknya kalo dia mau nganggapan aja bakal cocok. Kira-kira bisa nebak nggak? Apa ya? Hmm, mungkin kayaknya yang paling laku di episode kemarin deh. Di season kemarin kayaknya ini laku banget nih. Kayaknya kita bakal bahas soal cinta lagi nggak sih? Bener banget. Karena kedua topik itu cerita dan cinta ya. Itu saling berhubungan ya. Jadi kayaknya kalo mau dibahas kapanpun, bakal cocok aja gitu. Betul banget. Bagi anak muda juga kayaknya bahasan soal cinta dan cita itu pasti erat banget. Karena yang pertama anak muda masih ada gelora-gelora. Pasti mau setting goals. Tapi ada dilema. Sama menjalin hubungan. Iya lagi. Jadi bingung ya, ada satu sisi lagi berkobar-kobar mau ngerai cita-citanya. Tapi ada tantangannya nih. Kira-kira bisa beles nggak nih antara cita-citanya dan cintanya. Makanya hari ini teman cerita kita kedatangan teman cerita yang akan berbagi ke kita soal gimana sih dia memaintains nih. Menyeimbangkan antara kehidupan dia mengejar karirnya, citanya, sama menjaga hubungan. Bener banget. Teman cerita kali ini masih sangat muda. Betul banget. Dan kita tim kreatif penuh dengan prestasi. Bener nggak nih tim kreatif? Ini agak ragu ya. Ragu-ragu banget. Langsung aja kita sambut aja ya. Ini dia. Flavia. Halo Flavia. Halo Flavia. Apa kabar nih? Baik. Boleh kenalan dulu nih ke teman cerita. Mungkin namanya kesingkat. Atau nama panggilan sayang. Kameranya dimana nih? Yang ini dong. Oke. Aku Flavia Carlos Alisandra. Dipanggilnya Flavia. Aku kelas 10. Hobinya apa? Iya. Boleh-boleh. Hobinya belajar. Hobinya. Kayak mau di Ayuda. Hobinya belajar dengan main musik. Apapun itu main musik suka. Main musik. Kamu lebih sulit kalau main musik apa? Gitar. Gitar. Sama nyanyi sih. Berarti sekarang aktif untuk ngelakuin aktivitas nge-band gitu? Iya pak nge-band ada. Oh iya. Kamu punya band sendiri? Punya. Dari SMP. Dari SMP. Terus sekarang masih lanjut nih? Masih. Teman-temannya masih SMP juga? Masih sama. Kalau parokia sendiri kan gue dari katedral kan? Kadang-kadang katedral kadang-kadang yang disemplek gitu kak. Oh Ignatius Loyola. Iya betul-betul. Selain nge-band, apa nih aktivitas kamu di sekolah? English debate. Oh ikut English debate. Ya ini horrible banget ya ini. Hidupnya ya. Kayaknya aku SMA kelas 10 ngapain dia. Berarti kalau ikut debate society gitu udah pernah lomba? Pernah. Gimana tuh? Juara kah? Juara satu gitu ya. Oh. Baru kemarin ini ya? Keren dong. Oh iya garisnya doang. Beneran berarti tim kreatifnya gak salah beneran berkreatif. Iya gak salah. Berarti tim kreatifnya risetnya bagus gitu. Iya bener berarti. Kalo misalnya ditanya nih Flavia, kamu tuh sebenernya cita-citanya mau jadi apa? Jadi diplomat. Jadi diplomat. Kalo diplomat tuh ngapain sih? Iya kira-kira. Kita kurang kebayang tuh. Diplomat itu kayak pemimpinnya negara, tapi di luar presiden kan diplomat ini kan tugasnya bernegosiasi. Bagaimana si negara ini mau apa disampaikan oleh diplomat. Begitu. Untuk relasi Indonesia dengan negara lainnya. Begitu. Berarti tugas yang berat ya. Berarti harus membawa citra Indonesia dengan baik. Iya di mata dunia. Supaya terlihat bagus. Ya baik gitu. Tapi sebenernya apa sih yang lu ngantar belakangnya Flavia gitu buat ngambil jurusan ini? Mau banget Indonesia mewujudkan Indonesia Maju tahun 2045. Se deep itu ya. Seberat itu gitu. Tapi ada apa sih pengalaman yang bikin kamu jadi turning point. Yang bikin kamu oh kayaknya jurusan mau jadi diplomat gitu dengan ngambil jurusan HI itu pilihan gue banget. Kenapanya? Itu kan turning pointnya itu rata apa. Aku menyadari kalau misalnya nggak semua di daerah Indonesia itu masih sudah makmur itu belum. Di pelosok-pelosok sana pendidikan belum merata. Keseditaran juga belum merata. Masih banyak yang miskin. Untuk makan minum aja susah. Pendidikan pun juga susah. Atau memang punya kualitas yang rendah gitu. Dan aku percaya dengan aku jadi diplomat ada sesuatu yang bisa aku ubah dan tempat-tempat itu tuh bisa ikut berubah juga gitu. Gitu kan. Jadi berkontribusinya secara langsung ya. Iya. Gemus gitu ya yang lihat orang Indonesia kok. Betul, betul. Pendidikannya nggak rata. Kok aku bisa kuliah kok dia nggak bisa gitu ya. Secara memang pendidikan itu kan hak seluruh manusia di DNA. Betul, betul. Pendidikan ada hak setiap orang. Benar, setiap orang-orang. Sekarang ini masih SMA ya. Mungkin umur yang dibilang muda enggak. Tapi dibilang cukup dewasa juga belum ya. Kamu mendefinisikan sebagai cita-cita tuh apa sih? Cita-cita? Pandangan hidup. Pandangan hidup gimana tuh? Kalau nggak punya cita-cita mau jadi apa? Kita kehidupannya mau gimana? Mau jadi seperti manusia yang apa? Manfaatnya bagaimana ke orang lain? Kalau kita punya cita-cita ya kita bermanfaat. Kan Tuhan ngajakin kita harus bermanfaat buat orang lain. Dan aku percaya dengan aku jadi diplomat aku bisa bermanfaat. Entah itu buat negara, entah itu buat orang-orang yang masih belum menemukan titik sejahtera. Aku percaya aku bisa menubah hal itu. Aku bisa lu lihat banget ya maksudnya di usia yang masih muda gitu. Belum mencapai umur yang dewasa gitu. Tapi Flavia nih udah punya nih gambarannya. Kedepannya gue mau jadi ini gitu. Gimana sih maksudnya Flavia melihat teman-teman di luar sana, anak-anak muda. Sekarang yang diposesi mereka tuh belum punya gitu. Belum punya pikiran mau jadi apa gitu. Kayaknya tuh bakal let it flow aja deh. Kuliah ambil apa aja deh. Iya bener gitu. Gimana Flavia melihat itu? Agak was-was ya. Karena kan seumpulan aku, teman-teman seanggatan aku ini kan Tahan Kanan Negara ya. Yang untuk 10 tahun ke depan sampai mungkin 24-25 nanti kan dipegang oleh angkatan aku. Generasi milenial, generasi gen Z gitu. Gitu-gitu bilangnya gitu. Kalau nggak ada punya cacita, nggak ada punya pedoman. Itu gimana negara itu ke depan tuh agak was-was gitu. Khawatir gitu. Jadi itu kak masa depan negara gitu loh. Yang di was-waskan itu itu. Yang dikhawatirkan. Aku lihat flavia ini kayak punya kepedulian terhadap Indonesia banget ya. Dan nggak semua anak Indonesia, anak muda punya kepedulian ini menurut aku. Kayak Indonesia banyak kok orang pinternya, aku setuju. Tapi orang yang peduli anak-anak mudanya tuh menurut aku bisa dihitung jari lah. Nah kamu bisa dapet kepedulian dari mana sih? Kamu mungkin lihat ada tantangan yang dihadapi Indonesia kak? Atau ngeliat konten atau gimana? Kamu bisa dapet kepedulian ini gimana? Ngeliat ini kak, apa? Masyarakat yang belum kesejahteraan itu, belum mendapatkan sejahtera itu. Maksudnya, aku sekolah di RP. RP adalah sekolah bagus. Aku memiliki orang tua yang bisa mendidik aku dengan baik. Aku memiliki lingkungan di sekolah yang sangat baik. Sedangkan di luar sana, entah dimanapun itu. Tapi di Indonesia, aku masih melihat mereka tuh belum mencapai titik sejahtera. Bahkan untuk memenuhi sandang, pangan papar itu masih harus, istilahnya minta-minta. Memiliki apa ya, harus ada effort yang lebih dibandingkan kita yang di kota tuh ya, oh ya beli. Itu sih yang aku, sesuatu hal yang masih bikin concern di aku adalah itu. Aku mau Indonesia ini maju. Indonesia kan sekarang negara berkembang. Iya betul. Dan aku mau banget, generasi-generasi aku nih menjadi tangan kanan negara yang sangat-sangat bisa membuat Indonesia tuh nggak begini-gini aja. Yang maju gitu, yang berinovasi. Nggak cuma bekerja tapi menciptakan sesuatu gitu. Itu kak, itu concernnya. Mantap. Nah Flavia kan udah tahu nih, Flavia udah tahu tujuan Flavia mau jadi diplomat, mau mengantarkan Indonesia menjadi emas gitu ya. Menjadi negara yang maju begitu. Nah dengan pemikiran Flavia dan cita-cita Flavia ini, sebenarnya ada nggak sih tantangan yang dihadapi sama Flavia gitu ketika mau mengejar cita-cita tersebut gitu? Banyak. Nggak jauh-jauh nilai deh di sekolah. Paling basic ya nilai ya. Kalau pernah sekolah daunnya itu gimana dapet nilai nol, aku pernah dapet nilai nol. Serius? Kenapa? Pelajarin apa tuh? Mathe. Serius? Kok bisa dapet nol? Iya, temen-temen di sekolah aku udah tahu aku memang paling lemah banget di Mathe. Jadi untuk dapet nilai KKM kayak gantel banget. Aku juga pernah kalau jelek, jadi tenang aja. Mathe, Matika adalah struggle kita semua. Iya. Tapi ekonomi akutansi itu oke loh di aku. Kok bisa ya? Iya pada hitung-hitungan. Apa karena interestnya? Mungkin ya? Iya interestnya. Kan di akutansi ekonomi nggak sebanyak itu ketemu akar, eksponen. Iya bener-bener. Itu di-price banget. Iya. Tapi berarti hanya masalah dinilai kah atau ada lagi selain yang? Sebagai anak sekolah nilai sih paling utama cuman merembet ke anak-anak. Apa tuh? Ngesetting apa ya? Standar diri sendiri itu tinggi. Bikin pressure-nya sendiri. Dan pressure itu kalau nggak dikontrol dengan baik. Nangis-nangis karena kayak mikir. Aduh, cerita-cerita pun jadi diplomat. Kau nilainya begini terus. Gimana ya? Bisa nggak ya masuk UIHI? Bisa nggak ya lulus sekolah diplomat? Bisa nggak ya Indonesia maju? Atau bisa nggak ya aku tuh jadi manusia yang bernilai, yang bermanfaat untuk orang-orang diplomat saksana yang tadi aku kasih tau. Concernnya itu. Bisa nggak? Ya itu. Ujung-ujung bisa nggak ya? Dari hambatan dan ketakutan yang kamu hadapi gitu, yang kamu rasakan, gimana cara kamu overcome it gitu? Overcome it? Apa tuh Kak? Gimana cara kamu menyelesaikan atau mengatasi si ketakutan-ketakutan itu gitu masalahnya? Oke. Memilah mana pressure yang baik, mana pressure yang nggak baik. Kadang-kadang kan kakak pernah nggak sih merasa kayak pressure itu kakak enjoy. Kayak misalnya kita melakukan sesuatu susah tapi kita enjoy. Dibandingkan melakukan sesuatu yang nggak suka, itu pressure-nya tuh gila nggak suka banget. Beda banget ya? Beda banget ya. Belajaran ekonomi, pelajaran akutansi, sosiologi bukan suatu hal yang mudah. Tapi aku enjoy. Tapi kalau matematika, aku nggak enjoy dan aku nggak suka itu pressure-nya beda. Jadi memilah pressure-nya itu kak. Yang mana pressure yang baik itu aku tanam yang pressure yang jatuh kak. Oke aku masih bisa akutansi, aku masih bisa ekonomi, sosiologi, sejarah. Tapi kalau mati nggak bisa, ya sudah. Gak usah dijadiin fokus-fokus banget. Yang ada nanti malah kamu merasa down ya? Malah kepressed banget gitu. Menerima kekurangan aja ya? Iya menerima kekurangan aja. Cari yang lain gitu. Punya 10 pintu, 1 tertutup masih punya. Masih dalam. Betul. Itu perlu di note sih teman-teman kayak, kalau misalnya emang kamu nggak bisa satu atau dua hal ya udah. Jangan terlalu fokus di situ. Betul. Jangan fokus nggak bisa-nya. Fokus lu kayak, oh ini gue bisa nih bidang lain ya fokus ke betunya. Iya betul. Betul. Flavio mau mau nanya. Ya. Recis ini kan termasuk sekolah yang pressure-nya tinggi ya. Maksudnya kayak PR-nya banyak, ujiannya banyak. Terus ya high standard lah di bangunan. Kamu termasuk siswa-siswi yang ambis ngejar itu semua? Atau kayak yaudahlah santai. Santai, pelan-pelan satu-satu dulu gitu. Kalau satu-satu iya. Karena biar fokus dan maksimal jadi satu-satu. Satu selesai, lanjut lagi. Lanjut lagi. Kalau pembarengan aku yakin nggak maksimal. Dan aku anak yang ambis. Aku bisa, aku anak ambis. Dan sangat kompetitif. Jadi kalau ngeliat orang yang sukses tuh kayak, bukan iri tapi, wah ya aku bisa juga nih gitu lah. Ngejar, ngejar, ngejar. Tapi itu bagus sih. Maksudnya kita push diri kita untuk grow ya. Betul sih. Itu perlu sih pressure kayak iri yang baik. Iya, iri yang baik. Nah, itu bantu banget menge-dorong diri sih. Kalau nggak begitu ya. Tapi mau jadi apa? Iya. Sama ini sih aku menanya. Maksudnya kan cita-cita kamu tuh berkaitan dengan orang lain ya? Maksudnya kemajuan Indonesia dan lain-lain kan itu PR panjang ya? PR panjang. Bahkan pemerintah kita sekarang juga belum bisa menyeluruh. Betul, betul. Tapi masih ada daerah-daerah yang pendidikan masih kurang. Gimana kalau misalnya nanti suatu saat kamu udah jadi diplomat nih? Ternyata sistem politiknya ngaco nih. Terus kamu nggak bisa ngapain apa-apa sebenarnya. Kamu bakal kecewa nggak sama keadaannya kayak gitu? Kecewa pasti ada. Cuman nggak menengah. Misalnya yang akan kamu lakukan. Apapun itu ya. Kita nggak tahu 10 tahun ke depan akan seperti apa Indonesia. Atau mungkin sebelum aku jadi diplomat mungkin sudah maju. Kita tidak tahu. Tapi aku yakin, seyakin-yakinnya ada sesuatu yang bisa aku ubah. Dan itu given impact untuk Indonesia itu aku yakin pasti ada. Itu pasti ada. Pasti. Gitu. Keren. Keren. Terkonsep maksudnya. Iya. Flavia tuh udah tahu gitu tujuannya apa. Terus caranya. Kalau misalnya ada masalah, how to dealing with it. Gitu. Nah tapi kan tadi baru ngomongin cita nih. Kurang satu. Cintanya. Cintanya. Sebagai anak muda nih. Pernah nggak sih jatuh cinta atau kalau nggak sih langsung aja deh. Pacaran gitu. Pernah nggak? Atau mungkin komitmen ya. Anak sekarang kan biasanya. Iya. Oh nggak pacaran cuma kayak. Tapi bangun komitmen. Iya. Gitu. Tapi lo nggak boleh pacaran sama yang lain selalu-selalu gue. Kayak gitu. Apa namanya? HTS sih anak-anak jamin sekarang tuh. Ada nah yang kayak gitu-gitu. Jatuh cinta pengen. Nah. Ini pasti lah ya manusia. Punya gebetan. Ada. Banyak. Tapi pacaran belum. Oh belum. Belum. Ini takut fokus aku. Oh takut. Tapi dari orang tua sendiri. Orang tua memaku oke-oke aja sih aku suka sama cowok. Normal kan? Iya sama dia gitu. Kok normal? Serem juga kalau kamu suka ya sama dia. Terus. Serem banget juga bolehin pacaran. Cuman aku yang bilang nggak, Deng. Aku yang itu. Ngasih standard oke. Kelas 10 nggak pacaran dulu. Tiga tahun kan periode yang cepat ya. Apalagi ya mau masuk kuliah. Bener. Kalau nilainya nggak stabil kacau. Jadi. Iya bener. Aku nggak mau ke district. Setting fokusnya. Kejar karirnya dulu ya. Baru nanti pacaran belakangan aja ya. Tapi kalau misalnya pacaran mau kali? Mau. Musa-musa. Tapi aku kejar karir dulu ya. Kejar karir dulu. Betul. Berarti orang tua so far oke-oke aja ya. Oke oke. Makanya mau pacaran. Cuman kamu nya yang setting aja di awal kan. Mau fokus dulu. Ya bagus sih. Daripada. Kalau misalnya. Lo lanjut. Tapi akhirnya malah. Iya. Nggak jadi karirnya juga. Aku rajul. Nggak jadi ya. Sedih juga. Begitu. Memang ada nggak sih temen yang kayak. Ya udah bedikit sama dia deh. Sebagai penyemangat gue belajar. Ada nggak? Ada. Sampai sekarang pasti. Sampai sekarang udah lama. Ada yang dari SD sampai sekarang masih ada. Oh iya. Tapi nggak love interest ya. Maksudnya besti aja besti. I love interest. Oh love interest sumpah. Ya. Berapa lama tuh? Lama banget Shay. Dari kelas. 5 SD. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Cuman ya. Cowoknya mau loh. Cowoknya abis juga jalan yang kayak namu. Dia tipe cowok yang nggak abis jadi betalak belakang sama aku. Oh iya. Terus kok bisa akhirnya lama gitu loh prosesnya. Dia tuh besti mau nemenin aku. Oh baik ya. Baik ya. Baik ya. Baik. Keren. Terus kamu sama dia sehari-hari chatting kan rutin gitu. Enggak. Nemenin aja sih. Jadi friend. Tapi dia suka sama kamu. Kata orang-orang sih ya. Sedih banget ya jadi cowoknya ya. Eh. Ups. Ups. Eh aku tim cowoknya loh. Aku dukung loh. Tapi Flavia dengan ada temen kamu yang itu menjadi penyemangat buat kamu gitu. Lama-lama enggak sih jujur. At the end of the day kayak. Oh iya. Nanti enggak ganggu juga. Enggak ganggu sama sekali enggak. Enggak ganggu ke settingnya kamu buat kan. Karir kamu gitu. Enggak. Enggak sedih ya. Cuman. Nama kamu baru dewasa kan. Dari SD sampai SMA gitu. Jadi kayak punya motivasi sendiri gitu loh. Tapi dia juga enggak nyanyi orang lain. Kayaknya nyari deh. Aku udah agak. Udah agak lost contact nih sekarang. Lumayan sih. Lumayan sih. Terakhir berarti intensnya kapan? SMP? SMA. Oh SMA. Iya. Tetep sih. Cuman enggak yang se-loss contact itu. Tapi enggak se-intense itu juga. Oh. Oke sih. Ya udah. Karena mungkin pengalaman cintanya masih titi-titi-titi-titi gitu ya. Mungkin kali kita ganti hubungannya lebih ke temen kali ya. Ke peernya gitu. Iya. Kalau misalnya di sekolah pasti ada dong peer belajar. Iya ada. Ada. Enak enggak peer kamu yang ini gitu SMA? Enak banget. Ini temen debat aku jadi sama pemikian ya. Oh. Masih di lingkungannya yang sama ya. Iya. Cewek-cewek nih. Cewek. Oh cewek. Enak kalau sama se-tegender gak cilok-cinok enak. Oh iya? Iya. Kalau sama cowok, cilok kan. Dikit-dikit cilok. Iya. Iya. Betul-betul. Tadi kayak tiba-tiba dia suka. Aneh banget nih. Kalau se-tegender kayak belajarnya sampai akhir. You know. Apa enggak ya? Enggak. Gue sebagai cewe kayak, iyalah kok dia suka sama gue sih jadinya. Iya enggak sih? Iya. Iya pernah. Iya kan. Jadi mending se-gender. Terus sama yang sekarang baru kenal di SMA atau? Kedua ini kan temen yang paling deket. Yang satu dari SMP, yang satu baru. Anak baru. Anak baru. Tapi dari SMP ke SMA itu lumayan ya waktunya ya. Iya. Terus kamu keep it up untuk kontekannya gimana tuh? Maksudnya ngejaga pertemanannya. Yang SMP ya? Iya. Tetep kontek sih lebih. Kalau ketemunya apa, ke kantin bareng, makan bareng. Misalnya kalau kami satu ujian, ayo ke kantin deh kita baca buku bareng yuk gitu. Gitu sih. Wah ke kantin, bukan yang makan, baca buku. Iya. Tapi kalau misalnya temen kamu yang dari SMP itu masih satu kelas sama kamu? Masih satu kelas. Dua-duanya satu kelas. Oh dua-duanya satu kelas. Tapi dia enak apa-apa tuh ada temen baru? Enggak apa-apa. Oh berarti enak. Ya maksudnya healthy ya? Konsesif kan? Ada tuh temen-temen yang kayak, Lu ngomongin sama sama yang main. Tapi berarti saling support dong ya? Sangat. Flavia punya cita-cita pasti mereka juga dukung kan? Atau ternyata malah. Temen-temen Flavia juga pengen karir yang sama kayak Flavia? Ada. Sama. Ya pasti anak debat kali ya. Iya anak debat. Tapi debatnya debat Indonesia. Tapi enggak yang gontok-gontokan, ih gue harus yang sukses gitu. Dia harus yang support. Nah soalnya kadang kan kalau misalnya, biasanya nih kalau misalnya se-circle terus udah ada sama tuh pengen sama-sama pengen ngerebutin jurusan itu. Biasanya suka udah mulai cek cok tuh biasanya udah mulai. Ya aku enggak sih. Tapi ya bagus lah, berarti saling support aja ya gitu. Betul. Anaknya sama Jemen sekarang udah ya diwasa-diwasa ya. Mungkin karena eranya kolaborasi juga kali ya. Betul. Kalau dulu kan kayak, ih gue pengen yang lebih keliatan. Biar. Masih ada sih Kak. Masih ada sih Kak. Oh iya. Masih ada. Tapi ya aku nggak masukin ke real life aku gitu. Maksudnya sekedar, oh iya kenal tau. Oh berarti kamu sangat santir untuk memilah-milah pertemanan ya? Gak aktif Kak. Harus. Terus gimana tuh misalnya ada yang bertemanan sama kamu? Tapi ternyata dia ambis banget. Ambisnya tapi yang kayak kompetitif. Jatuhin orang gitu. Terus kamu gimana cara nge-cutnya? Kalo aku sih. Kamu nggak mikirin dia. Oh kamu nggak ini-ini dia? Aku anaknya bodo amatan. Jadi lu nggak baik buat gue, udah. Iya. Akhirnya mundur sendiri. Mundur sendiri aku yang jauh. Daripada kacau hidupnya. Iya benar-benar. Berarti emang si Flavia ini saringannya atau filternya tuh udah ada gitu. Iya. Iya bagus-bagus. Karena kalo pertemanan ya emang harus kayak gitu sih. Era sekarang juga. Kayaknya mau dari era dulu sampe era sekarang tetep harus di filter, harus disaring. Butuh juga kita temen-temen yang saling support. Apalagi kita udah tau punya karir yang fix gitu. Yang udah tau gitu. Nah. Kalo misalnya bicara sekarang. Era sekarang kan identik sama digital ya. Digital era komunikasi banget lah gitu. Instagram, TikTok, YouTube. Iya. Betul. Semuanya lagi kenceng-kenceng ya. Semua orang tuh pasti memanfaatkan sosial media. Tapi kan kita nggak tau yang baik atau buruknya gitu mereka memanfaatkan. Gimana sih Flavia meningkatkan citra diri Flavia gitu. Dengan adanya sosial media ini gitu. Iya. Sosial media yang udah nggak ada batasnya ya. Iya. Betul. Itu aku sangat lebih selektif juga. Karena kan ya apapun bisa diposting, bisa mempengaruhi. Tapi balik lagi karena orangnya selektif. Jadi gampang untuk, oh ini baik, ini enggak. Ini bisa aku manfaatkan untuk ini, ini enggak. Itu. Selektif sih. Pernah nggak kamu sampai kecanduan main IG misalnya? Aduh. Lagi demot belajar nih. Demoteksi belajar. Lu main IG aja deh. Pernah nggak main yang tinggalkan? Lu pernah. Nanti ini kontrol dirinya sangat baik ya. Ada nggak sih tips? Karena dium juga. Gimana nih? Supaya nggak kecanduan main IG. Karena aku jujur kayak sering banget lulu-lulu pekerjaan aku yang menumpuk gitu. Mohon maaf. Oh dengerin teman cerita. Dengerin ya tipsnya ya. Tips supaya kayaknya nggak bayar main IG terus gitu. Itu ngapain main TikTok terus. Aku pengennya kayak liat orang lain yang ngapain sih. Iya betul. Tipu. Ehm. Gunain buat apa yang gak suka. Aku hanya liat orang konten. Apa nih contohnya apa kalau Flavia? Contohnya misalnya aku lagi belajar debate. Aku lagi belajar bahasa Spanyol. Aku gunain YouTube. Gimana sih frase-frase Spanyol yang biasa digunain. Gimana sih struktur debat itu supaya debat aku selanjutnya tuh bisa lebih baik gitu. Aku manfaatin begitu. Gimana sih cara Flavia memanfaatkan si sosial media ini buat bahan Flavia mengejar cita-cita Flavia gitu. Gimana sih cara Flavia memanfaatkan si sosial media ini buat bahan Flavia mengejar cita-cita Flavia gitu. Aku mengetahui orang-orang itu bersedia terhadap dari sosial media. Dari berita-berita. Iya berita-berita. Kalau gak tahu itu aku gak ada tergerak hati untuk jadi diplomat. Merembet kan Kak. Jadi cara manfaatinya gitu ya. Dengan mencari apa sih yang Indonesia itu kurang. Kurangnya Indonesia itu apa. Ini berhubungan sama hasil cita aku begitu. Kurang Indonesia nya apa. Aku berpikir apa sih sekiranya yang bisa membuat Indonesia itu oke. Aku dalamin dan aku terusin sampai sekarang. Jadi. Memanfaatkan sosial media dengan apa yang kita sukai aja ya berarti ya. Dan biasanya tuh. Itu sih pentingnya pemanfaatan literasi digital. Karena kayak pemerintah Indonesia kan juga nargeting ya 2024. Itu 50 juta masyarakat Indonesia dapet literasi digital. Nah ini masalah literasi digital. Jadi kayak sosial media cuma dipakai buat scrolling IG, tiktok, niat kehidupan orang, niat endorse-endorse orang. Tapi juga ada apa sih nih di Indonesia lagi ada isu apa sih. Atau misalnya. Kan sekarang kayak misalnya bahasanya syarat yang kayak ilmu-ilmu kayak gitu kan. Udah banyak yang sharing ya. Kayak bahasa baru. Bahasa Spanyol, bahasa Korea segala rupanya tuh banyak banget sekarang di platform-platform. Yang orang tuh mau share ilmu nya. Bener kan? Iya betul-betul. Nah itu sih. Penting ya pemerintah literasi digital. Literasi betul. Kayaknya aku tau deh itu kalimat apa. Apa ya. Apa ya. Di suatu tempat lah pokoknya. Oh itu bener guys. Tapi itu bener. Itu fakta. Kayak anak muda sekarang ya harus melek. Jangan cuma jadiin medsos bahan head comment atau larian. Iya. Tapi ya dimanfaatin bener kan. Oh iya. Untuk bikin Indonesia. Apa ya. Citrain buruk juga kalau misalnya komen-komennya. Nah iya. Social media kan itu kan. Around the world kan. Nggak cuma Indonesia doang misalnya. Karena kan berdasarkan survei ya. Iya. Indonesia tuh pernah masuk netizen paling nggak sopan. Iya. Ya paling nggak sopan gitu. Ya agak malu juga sih. Cuman ini jadi evaluasi ya buat kita-kita generasi menerus bangsa. Supaya menjadikan Indonesia baik gitu di mata. Di kancah dunia. Begitu. Kalau bahas tentang orang tua nih. Ada nggak sih ekspetasi-espetasi dalam. Misalnya kayak pengennya kamu jadi apa gitu. Gak ada kak. Oh nggak ada kamu. Mama gak ada ekspetasi apa emak aku. Just aku yang. Maksudnya diri sendiri. Mama cuman bilang. Berusaha. Berkerja keras. Apa yang mau dicapai. Capailah. Gitu sih. Menurut kamu support dari orang tua itu berdampak signifikan nggak sama perjuangan? Banget. Misalnya orang tua kamu tuh ngapain aja sih buat support kamu. Selalu dukung apa yang aku suka. Mama tuh bunda tuh bilang ngapain belajar lu bahasa. Kayak kenapa nggak akademik mati kan kamu nggak bisa mati. Kenapa nggak mati aja. Enggak. Aku nggak suka. Aku nggak passion. Di mali tuh nggak passion. Aku passion yang di bahasa. So aku ambil bahasa. Mama setuju. Ya udah. Support terus. Kalau secara emosional adalah misalnya kayak sering mainin kabar kamu. Jadiin temen kamu. Jadiin temen cerita buat kamu. Selalu bunda. Itu juga ya. Kamu berarti lebih deket sama bunda daripada sama papa kamu. Lebih deket bunda. Kalau cerita-cerita berarti lebih ke bunda ya. Terus kalau misalnya pernah nggak sih merasa suatu saat merasa kayak lagi down banget. Terus kayak ternyata tuh kamu merasa down karena apa yang kamu ekspetasiin tuh gak sejalan sama realitanya. Khususnya kayak kehidupan SMA lah nilai jelek biasanya. Orang tua kamu gimana tuh reaksinya waktu itu? Mamaku biasa aja sih jujur. Biasa aja. Cuman it's okay lah. Maksudnya belajar up and down itu wajar. Belajar itu nilai jelek itu wajar. Karena mama percaya kalau aku nilai jelek aku bisa lebih baik lagi itu mama percaya. Karena memang aku nggak membiarkan aku dapat nilai jelek terus. Walaupun aku nggak passion di mati tapi aku nggak mau nilai mati aku jelek terus. Kegaguan harus diterima ya. Kegaguan berarti dukungan moral itu udah ada ya maaf ya. Begitu. Aku suka sih sama gaya parenting waktu tanya-tanya. Kayak misalnya kegagalan itu jalanan anak malah dicicer ya. kayak kan ada orang tua kayak anaknya gagal terus malah kayak dimarah-marahi. Dan kayak yaudah terima aja, itu kan proses pendewasaan ya. Betul betul. Ya masa orang seumur hidupnya berhasil mulu kan nggak mungkin ya. Ya mungkin juga anaknya nggak interes juga ya. Orang tua perlu pemahaman itu sih Iya, betul-betul Kadang soalnya orang tua tuh missnya adalah Mereka sebenarnya yaudah nanemin ekspetasi mereka ke anak Tanpa mereka tahu ternyata anak tuh sukanya apa Jadi kalau misalnya dapet nilai jelek yaudah sebatas Iya Ya mereka tahu anak ini nilai jelek Padahal mereka nggak tahu kalau misalnya ternyata anak ini bisa musik Betul Bisa bahasa asing Di bidang lain ya Ada nggak nih tips untuk teman-teman sepantaran kamu Anak-anak SM Mungkin anak-anak SMP, adik-adik SD, ada kayaknya terlalu muda ya SMP lah SMA ya Untuk bisa punya setting goals yang jelas kayak kamu Gitu ada nggak tipsnya Tipsnya fokusin apa yang satu Satu fokusin apa yang disuka Satu aja At least satu Itu tekunin Entah itu buat diri kamu, buat orang lain, buat negara Ya aku Pokoknya difokuskan satu aja Ditekunin cari jalan supaya Kamu eksporit lah istilahnya di bidang itu Ya kan pasti bisa sukses sih Mau youtuber, mau gamer, mungkin orang-orang sekarang stereotipnya atau stigma nya Apa sih gamer, apa sih youtuber, kayak ngapain Dibandingkan dengan mau jadi guru, mau jadi dokter, kayak lebih bermanfaat Bermanfaat, enggak Tetep profesi itu Ya tetep profesi Semua cita-cita make sense ya sekarang Iya, semua cita-cita itu make sense Nggak cuma dokter doang sekarang yang sukses, youtuber juga Iya, youtuber juga Dari kaya Betul Maling ada kayak orang tau kayak, udah jadi youtuber aja nih Tapi nggak tau kan, ya youtuber kan awalnya susah-susah ngebayangun konten Ya personal branding Iya gitu Betul Fokusin satu Terus ada nggak tips supaya, misalkan dalam mencapai cita-cita yang kamu tadi ceritain tuh Ada-ada hambatan nilai jelek, ada nggak mungkin kata penyemangat buat mereka di rumah supaya jangan nyerah gitu Kadang-kadang orang tuh obsesi sama yang namanya nilai kan Bener banget Aku pernah dengar dari satu aktivis atau akademisi gitu Namanya Bapak Rocky Gerwold Kalo gak tau Oh Rocky Gerwold Pernah bilang begini Ijazah itu tanda kamu pernah sekolah Atau bahkan masuk ke sekolah Bukan tanda kamu pernah berpikir Iya betul Jadi itu sebenernya jadi alat pewarasan diri aja kalo lagi obsesi sama nilai Itu jadi alat pewarasan diri aku kalo lagi obsesi sama nilai bagus Karena obsesi sama nilai bagus, pressernya itu Bener Gak bisa di stress sendiri ya Tapi dulu jujur aku juga mikir kayak gitu sih Dulu aku juga termakan dengan yang penting gue harus nilai bagus gitu Tanpa aku sadari bahwa yang lebih penting adalah memahami materinya Iya betul Bukan melihat si nilai bagusnya itu Keren lah Keren Berarti nilai gak satu-satunya parameter ya? Bukan Betul Bukan banget itu Ada pesan lagi gak nih? Dari Flavia Buat temen-temen Dalam mengejar karir Tanpa harus mengorbankan hubungan sama temennya Sama orang tuanya Ada gak pesan-pesan? Cari lingkungan yang baik Yang masuk Yang poinir Yang kayak misalnya aku punya temen yang suka debate Itu kan berarti lingkungan yang pas Lingkungan yang satu frekuensi Kalo gak sama, kalo sama-sama gondok-gondok itu gak akan Memberikan dampak yang negatif juga kan ke kita gitu Jadi lingkungan yang baik yang masuk poin Bener-bener masuk poin banget Terima kasih sama Flavia Karena tiga tahun kita di SMA itu bukan waktu yang panjang sih Iya ada banyak hal yang bisa di eksplor ya Iya bener-bener Tiga tahun tuh waktu yang kayak Kita tuh harus matengin banget kayak Langkahannya tuh mau kemana Karena walaupun kuliah nanti Ada penjurusan-penjurusannya itu Menurut aku SMA salah satu timeline yang golden time sih yang penting Iya sangat menyenangkan juga Penuh pembelajaran lah di SMA itu Iya Ada banyak yang bisa temen cerita nih Explore gitu Jadi buat temen-temen cerita nih yang lagi Duduk di bangku SMA Explore Se-explore Buat kesalahan, buatlah Berani aja sih menurut aku Betul Gagal tuh gak apa-apa banget Kayak itu bagian dari proses Kayak yaudahlah kalo misalnya kamu gagal Sekali dua kali Wajar Jangan stress too much Bener-bener deh Terus kalo misalnya emang Kamu gamang insecure Kalo perlu kamu sosmednya Kamu filter aja Hide atau mute orang-orang yang menurut kamu toxic Itu gak apa-apa banget Untuk menjaga kesehatan mental kamu Betul Betul Berarti nih Flavia Kamu percaya kan Berarti cita sama cinta itu harmonis? Banget Perihal Cintanya berarti gak cuma sama pacar ya Iya Sama temen Sama orang tua Sama Tuhan yang kasih kita kehidupan Betul Betul Dan pastinya tentunya Kedua hal ini Cinta dan cinta Ya harus berjalan harmonis Tanpa harus mengorbankan Cinta Ataupun sebaliknya cipta Begitu Wah seneng banget nih ngobrol-ngobrol Flavia hari ini Meskipun Flavia masih muda banget ya Maksudnya jauh ngomongin sama kita ya Tapi tuh failurenya mantep kali Iya Udah tau nih targetnya apa gitu So buat temen cerita Sebenernya mah Jangan Apa ya Jangan berkecil hati juga ya Kalau misalnya belum tau nih cintanya apa Karena Bisa ya Sambil nyari juga ya sekarang ya Betul Tanpa harus Mempressure diri Gue harus tau nih sekarang gitu Betul Karena semua orang punya timeline Hidupnya masing-masing Bener Dari tadi kan kita Ngobrol nih ya Serius ya Ngobrol serius Terus juga Flavia enak banget nih bahasanya nih sama Flavia Tapi kan kita mau yang lebih seru lagi dari ini Lebih seru Supaya keliatan nih Flavia anak muda banget Atau engga nih Anak muda dong Bicara dong Bicara dong Meskipun segitu cintanya sama Indonesia Pasti tetap seru loh pasti Ya kita kan semua anak Indonesia Ya Ingin memanjukan Indonesia betul Amin Amin Gitu Kita lanjut aja ya no guys segmen selanjutnya Segmen apa sih no Kita masuk ke segmen Dream Talk with Flavia Yeee Jadi segmen ini harusnya lebih santai sih Dibahasannya Jadi Let it out aja ya Lebih cair aja Flavia Kita banyakan ketawa juga enggak apa-apa Iya Banyak ketawa Nanti kalau ada muncul kata-katanya harus disensor enggak apa-apa Nanti tim editornya bisa kok Oke Oke Aku ambil ya Aku sambil jelasin ya Jadi di segmen ini tuh Ada beberapa kategori Kita main kartu Nah kartu ini tuh isinya berbagai pertanyaan Kita enggak tahu juga nih Oke Pertanyaannya apa Iya betul betul Nanti Ingo bakal kocok kartunya Kamu bakal ambil satu Terserah mau yang mana aja Nanti ditunjukin dulu ke kamera Nanti dulu kita baca bareng-bareng Terus nanti kita salin jawab satu-satu Supaya kita tuker opini Iya betul Oke Aku kocok ya Nanti Flavia ambil duluan Oke Ini kayaknya ada tiga kategori Iya Bilang stop ya Flavia Stop Oke Diri sendiri Oke Flavia ambil Terus Flavia Tunjukin dulu ke kamera Iya Kayak beauty vlogger Iya Beauty vlogger Tapi kita sistemnya mau Jadi content creator Iya Kita semua disini mau jadi content creator Ini baca kak Oh belum ya Oh masih belum Belum-belum Belum Aku ngintim dulu Aku juga ngintim Ya Nanti gue stres nih Nanti gue mikirin jawabannya Oke udah Oke boleh dibaca Siapa orang pertama yang kamu cari Kalau kamu lagi ada masalah Gak saya sebut nama gak apa-apa Iya Gak saya sebut nama gak apa-apa Tapi sebut bisa dicapai siapa Misalnya Ttm Ttm Atribut namanya ya Atribut namanya Kalau ada masalah Posisi naik kehidupan Bunda Bunda ya Oh bunda Kenapa bunda Karena yang paling ngerti aku Gimana setelah kalo ngeliat hubungan Antara anak dan anak tua sedeket ini tuh Kayak parenting apa yang dilakukan Sampai anak bisa selepas ini sama orang Seterbuka itu ya Kayak kita harus undang bunda aja deh Iya Kita harus undang bunda Igno kalo kamu siapa? Ya mamah lah Ih sama Kayaknya collab deh mamah kamu sama bundanya Ya mungkin karena aku deket sama mamah ya Jadi Entah kenapa kalo misalnya punya masalah Satu pikiran tuh kayak Ah ya pasti ke mamah gitu Tapi ya sometimes Aku kalo ke mamah juga bukan tipe yang Mamah harus memberi nasihat gitu Ada kalanya Yaudah aku butuh mamah hanya untuk Nemenin Ya mungkin walaupun terdengar egois ya Cuman dengerin Tapi mamah melakukan itu gitu Iya Tapi emang Iya sometimes harus Aku kayak gitu sesettingnya Kalo misalnya emang Aku punya masalah Aku cerita ke mamah ya Kalo misalnya Lagi mau didengerin ya Aku minta mamah Kasih pendapat atau apa gitu Cuman kalo misalnya aku cuma mau cerita yaudah Iya Kalo kamu Merlin Kalo aku sebenernya Aku agak beda-beda nih orangnya Tergantung kayak masalahnya masalah apa nih Iya situasi Iya situasi misalnya kayak masalah kayak Karir atau kayak Karir sih banyak kan kepapah Tapi kalo misalnya kayak masalah kulinya Atau masalah sama pertemanan Hubungan sama manusia Atau lebih ke temen Atau bapak-kakak Jadi tergantung lagi sih konteksnya Kadang kayak Pengen didengar tapi juga pengen denger pendapat kan Aku cuman ini orang yang kira-kira relate sama ceritaku yang bener Aduh Bener sih Supaya gak salah nangkep juga ya nanti Misalnya gue cerita tentang Temen gue gak selain Pasti bapak gue cuman kayak Kenapa sih harus kayak gitu Tinggal di relate nih Malah berantem akhirnya cek coklat Kenapa sih papa reaktif banget Jadi aku nyari siapa yang ber relate kira-kira Iya bener-bener Rix ya Ke Igno ya Oke boleh boleh Kalau bisa jangan kategori yang sama dulu Iya Di belakang dong briefingnya Oh iya Kenapa harus depan kamera Oke stop Oke kehidupannya Liatin kamera dulu Maaf Taraaa Sudah Sudah Iya oke-oke ditunggu Tak apa-apa Take your time Take your time Ini udah mulai pegel nih Oke Kita lihat dulu ya Lebih baik gagal dalam suatu hal Atau gak nyoba sama sekali hal tersebut Kalau gue Kalau aku Lebih baik gagal dalam suatu hal sih Iya Tapi ya pada Tapi ya realisasinya ya Gue juga kalau misalnya udah mikir Ah susah deh Steve dulu Tapi menurut gue ya paling bener ya Lebih baik gagal dalam suatu hal At least kita coba Kalau misalnya emang gak dapet Yaudah emang bukan rezeki Dan pintu juga gak cuman satu ya Iya Ada 999 9,999 Itu yang lain Itu yang lain gitu Jadi Tinggal kita cari aja gitu Ya gak cuman cari doang Kitanya juga punya effort Sambil nyari kesempatan Sambil branding diri lagi Memperbaiki diri Kalau menurut gue sih gitu Iya Kalau dari Flavia Oh dari Flavia Lebih baik gagal You never know until you try Iya kan Dulu SMP Dulu SMP Aku anak aku malu Dulu kan Serius Sudah keliatan loh sekarang Iya Karena udah biasa Manggung kan kan Ih main banget denger vlognya Nanti deh next kapan-kapan ya Yang ada di segmen ini R-O-P Oh iya iya Undang kita dong Nanti kita liputan Katanya ada event nih Gak jauh-jauh dari sini Iya Oh iya nih Fancy Oh Fancy Eternal namanya Ih seru banget tadi kamu langgung Ada Ih seru Wah Karena orang lain Selanjut Selanjut Oke Tadi you never know until you try Dulu SMP sempet Menolak Tawaran temen aku Untuk jadi vokalis band Karena malu Tapi mama bilang Aku juga bilang Oh iya kamu gak akan tau Kalau gak nyomba Karena aku nyomba Eh ternyata Berhasil Aku suka banget ya Iya jadi passion banget Musik Keren Ih Tapi Aku baru tau loh Kalau misalnya kamu tuh Nge-band Sumpah Baru kayak Ayo gitu Kayak Ternyata Band gitu Ya boleh lah nanti kita nonton Iya Serus nonton Aku Sangat Nanti Carl Eh iya juga bisa nyanyi Oh iya Iya duit boleh 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 nge-band aja kita Oteng langsung Konten konten Boleh boleh Kalau Merlin apa Eh apa tadi Pertanyaan gak apa Terlalu baco Lebih baik gagal Atau gak nyoba Iya pasti lah Lebih baik gagal Meskipun menghadapi Kegugalan dengan nangis darah ya Iya Tapi kalau misalnya gak nyoba Kayaknya Pasti bakal ada kayak omongan Kayaknya Ya coba gue nyoba Kemaren Kalau gue Pasti mungkin berhasil Harusnya udah omong kayak gitu kan Nyesel ya Berarti lebih penting yang nangis darah itu Iya nangis darah aja Biar yang nyesel Nyesel kan kayak Melada abisnya Kayaknya asum-asum si doang kan Iya betul Betul Paling malas tuh Kalau misalnya udah nyesel tuh kayak Kenapa gue gak nyobain Kenapa gak nyobain tuh Iya kan Kayak rasanya mau ngebodohin diri sendiri gitu Kayak Kamu yang bodoh Iya betul Oke aku pilih yang gitu Oke Tadah Lu kasih waktu ya Satu Aku pressure Dua Udah belum Iya aku baru pisah nih aku Bercanda Bercanda Oke Lagu favorit di masa lalu Oh my god Aduh apa ya Iya Bukan lagu favorit sih Mungkin ini lagu yang aku sering nyanyiin dulu Pus SD Cuman Love Story by Taylor Swift Tapi kan untuk SD aku gak ngerti artinya kan Kau Swiftie bukan? Iya Swiftie Swiftie kamu sering itu kan? Not really Okay Eh Tidak really Tidak keren banget kan Oke Serius nil gua apa? Tidak sekali Gimana ya Kalau menurut aku Taylor Swift tuh liriknya kayak Iya Cerdas banget gitu loh Betul Dia bisa merangkai seindah mungkin Tapi tetap terdengar cantik Tapi meaningful Tapi Menyakitkan juga Bercerita dia tuh kan? Iya keren banget Terusnya wajib dengerin Taylor Swift Swiftie parah Walaupun gak nonton konsernya Karena Huuu Tiga tuh sesuatu banget War nya ya Kanannya suka banget Oke balik lagi Aku suka banget lagu Taylor Swift dulu yang Love Story sama Back to the Semi Rokto SD Cuman Rokto SD Si bodoh ini kan tidak mengerti arti liriknya ya Iya Tapi setelah aku SMA Aku kira mau kuliah itu Aku dengerin lagi nih Taylor Swift Love Story sama Back to the Semi Oh ternyata Dalam banget ya Shines Baru ngerti Oh ini lagunya kayak gini Padahal dulu aku nyanyi dengan kayak Back to the Semi Yang kayak nangis-nangis kan Sebenernya lagu ya Aku nyanyi dengan Muka-muka ceria Aduh kayak bodoh banget Memukas banget Tuku bodohan Muka SD Itu Kalo Flapia Em Poemian Rhapsody Queen Mantep banget ya Mantep banget ya Mantep banget ya Iconic banget itu kan Iya bener Kenapa lagu itu Suka banget sama lagunya gak tau kenapa Arrangement itu loh Krem ya Iconic Banget Kamu pernah nyanyi-nyi Enggak susah banget Tapi denger-dengar nyanyi di kamar mali Sering Ini belum sampai ke panggung Nanti semoga bisa Mungkin nanti pas di ERP gak Berat Gua usah nunggu yang di ERP Mungkin temen-temen cerita mau denger Aduh Kaget Kaget Duk-duk Icno Icno ada gak lagu favorit masa lalu Ini ya Kalo misalnya denger kalian nih Kalian tuh kan lagu internasional Gapapa anjay Emang kalian gak Gak suka lagu ibu sut Gak suka lagu lagu ibu sut Suka tapi kurang keren Kan dulu pengen keliatan keren Berarti gue yang terlalu Anak lama banget ya Oh gak Gua juga dengerin Gila Gila dong Gua gila emang Ganyiin dikit dong Eh jangan dong Kenapa jadi ngerjain gue Dulu aku suka lagu Ini tuh gak yang desa Aku ya Bangkut Suka aja gitu Itu Liriknya Bagus Kemudiannya dikit ya Boleh Gila 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 Aku yang ku cinta pujaan hatiku Tempat ayah dan bunda dan Andrei Taulanku Nah itu artinya apa Andrei Taulanku? Temen-temen gak sih Andrei Taulan tuh temen-temen Oh iya Nama temennya? Andrei Taulani Tauladah Bukan dong Andrei Taulan tuh Temen-temen 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 Iya Boleh cek KBBI kali ya Gak tau lagi Andrei Taulanku Tak ku lupa eh Tak ku lupa eh Tak ku lupa eh Ya pokoknya Liriknya bagus Selalu ku rindukan desaku yang bermain Terus ketika lu nyanyi lagu itu lu teringat apa? Teringat kampung Amung-amung dimana? Floresta Eh Jokali Gak gitu dia lagnya dong Kalo orang Floresta Tapi aku suka lagu-lagu itu kayak Ya mungkin aku beda genre sama kalian ya Cuman lagu yang aku inget dan favorit sih dulu SD ya denger itu gitu Karena aku juga anak padus gereja juga Lagu-lagunya pakemnya Kau gak gereja ya ini doang Iya tapi aku juga anak padus gereja tau Mungkin kamu gereja aliran Swifties Gak doang Gak doang Bukan-bukan tetep gue nya Katolik guys Tapi kalo nge-band ada X School nya kan? Ada Kalo di RFC Kamu ada X School nya? X School nya juga? Ya aku ikut English Debate aja Wah ikut English Debate Cuman kalo misalnya di luar sekolah baru nge-band aja Cuman emang temen-temennya dari temen-temen sekolah ya gitu Aku mau fokuskan sekolah buat Cita-cita, passion, hobi di luar Lagu-lagu yang dimain ini lagu-lagu yang emang kesukaan kalian semua nih Satu band Gitu Suka tulis gak? Kurang Oh iya nih Mulut aku liriknya mirip tau sama Taylor Swift Kayak pinter-pinter nipo Tapi lebih tuh suka apa namanya? Interaksian Tulus interaksian Ini itu emang keren banget lagu yang interaksin sih Dia suka banget, Mary-in suka banget Tulus interaksin Aku penonton konten sampe teriap-teriak suara abis Nala juga bagus Nala juga mau nangis gue dengerin Bagus-bagus Monochrome juga sih lumayan Ya udah mah ini kita bahas satu-satu lagu-lagunya Oke Gimana Flavia hari ini seru gak kita ciri-ciri Seru banget Seru banget Memiliki pengalaman baru Kita juga happy kedatangan Flavia Pastinya dok Karena kita mau ngundang Flavia 10 episode ke depan Boleh, kita langsung abis ini tekan kontrak ya Karena kita mau kuliah umum Ah kuliah umum Gaduh Mau ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol anjay Belum kuliah udah suruh bibit gue umum Ulam Ulam Nanti Kalo dari 0 sampe 10 Kira-kira keseruan kita hari ini berapa? 11 11 Agar boleh melampauin Iya Biasanya orang ngasihnya 9 per 10 Karena yang sempurna hanya Milik awal Eh Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tapi ini Flavia 11 Gak apa-apa Karena kamu udah ngasih keseruan sama kita hari ini Kira-kira ada yang gak terbesit nama atau siapa yang Atau topik apa yang bakal kita bahas di episode yang akan datang? Kualitas pendidikan Indonesia Kualitas pendidikan Indonesia Agak berat tapi gak apa-apa kita coba aja ya Iya coba aja Dengan cara yang kreatif Ya mungkin dari pemikirannya tim Kreatif Buat apa STC punya tim? Kreatif Terima kasih untuk teman-teman di situ pada hari ini Betul Aduh orang di belakang Kacauin banget nih Kreatif banget ya Iya Kalo bisa disorot Tolong sorot deh Kreatifnya Kurang sopan sih Gak masalah Seru-seru aja kalo yang di belakang Terima kasih untuk teman-teman cerita kita pada hari ini Kita seneng banget ya Iya kita seneng lah Dapet narasumber nih kita bisa ngobrol sama Flavia gitu Betul Hopefully teman-teman di rumah bisa dapet value-nya ya Betul Bisa menginspirasi juga Flavia yang kreatif Atau teman-teman di rumah Dan ternyata kita tau bahwa cita dan cinta memang bisa harmonis Bener bener Kita bisa kejar citanya tapi kita juga bisa menjaga si cintanya Bener 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 Jangan lupa like Comment Share Dan subscribe Ikan hiu makan ikan kerapu Kenapa tuh? Salah Ulam 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 Gua lupa Tapi gak apa-apa Lucut sedikit Gak masalah Ini bagian kegagalan Dan gua harus overcome itu dengan bias aja Malah gua malu banget Gua mau kita coba lagi ya Ikan hiu ikan kerapu Cukup We love you See you Bye Bye Thank you Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati